Kita beralih ke informasi terkait kasus penganiayaan maut oleh Oknum Paspampres. Jurnalis transmedia sempat mendatangi rumah keluarga korban, almarhum Imam Mashkur, di desa Mon Melayu, Biren, Aceh. Para tetangga mengenal korban sebagai sosok yang pekerja keras, bahkan sempat menjadi kuli bangunan demi membantu keluarga. Suasana duka masih menyelimuti rumah orang tua dari almarhum Imam Mashkur, korban penganiayaan tiga oknum anggota TNI yang salah satunya adalah Paspampres. Selasa siang, tetangga korban banyak berdatang untuk melakukan ta'ziah mendoakan almarhum. Sementara di lokasi pemakaman almarhum yang berjarak 100 meter dari rumah, juga dilakukan meruang atau membaca Al-Quran hingga hari ketujuh. Salah satu tetangga korban, Mustafa, mengatakan bahwa almarhum Imam Mashkur adalah sosok pekerja keras. Bahkan almarhum pernah menjadi kuli bangunan dan berjualan ikan. Sebelumnya memang dia orangnya bayi ya. Cuma orang pekerja keras, apa yang kita... Misalnya dia nggak lagi nganggur misalnya. Dik mau kerja ini, mau terus dia bilang. Misalnya dia nggak apa, nggak malah sekali. Sementara itu ibu korban berharap para pelaku penganiayaan dihukum berat. Korban Imam Mashkur diculik oleh tiga oknum anggota TNI yang salah satunya pas pampres, dari sebuah toko kosmetik di Tangerang Selatan pada Sabtu 12 Agustus. Para pelaku mengaku polisi dan memeras keluarga korban dengan meminta 50 juta rupiah agar korban tidak diproses hukum atas tudingan menjual obat terlarang. Korban akhirnya tewas setelah mendapat kekerasan dari pelaku. Jenasah korban dibuang di sebuah waduk di Purwakarta, lalu ditemukan di sungai di Karawang pada 15 Agustus dan dikenali oleh pihak keluarga pada 23 Agustus. Ismail M. Adam, Pidijaya, Aceh. Bukan baru kali ini saja anggota TNI berulah. Bahkan beberapa di antaranya melanggar hukum dan juga menghilangkan nyawa orang lain. Pengawasan dan sistem peradilan militer pun disorot karena dinilai tidak bisa mencegah hal serupa terjadi. Kasus hukum yang melibatkan oknum TNI pun terus berulang. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Mulai terlibat korupsi, menyerbu markas polisi, hingga terakhir menganiaya sampai tewas seorang warga dengan dugaan memeras. Inilah kasus yang melibatkan anggota TNI dalam dua bulan terakhir. Kasus dugaan penganiayaan Imam Maskur hingga tewas yang melibatkan tiga anggota TNI yang salah satunya anggota pas Pampres sebekan terakhir menjadi perbincangan publik. Publik menilai ketiganya melakukan tindakan sadis karena menganiaya korban hingga tewas dengan tujuan memeras agar mendapatkan uang. Penganiayaan maut itu berawal pada Sabtu 12 Agustus ketika tiga anggota TNI itu mengaku sebagai polisi dan menangkap korban yang sedang bekerja di toko kosmetik di kawasan Remboa, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Saat ini saya berada di depan toko dan toko ini toko kosmetik tempat kerja korban. Tanggal 12 Agustus 2023 kemarin korban yang menjaga toko seorang diri ini dihampiri oleh dua orang yang berpostur seperti oknum TNI atau polisi begitu kemudian beberapa menit kemudian keluar dengan tangan di borgo dan sejak saat itu korban sudah tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Ditemui di rumahnya, Ketua RT Sempat, Sarif Marjaya mengatakan sebelumnya tidak ada manapun yang berkoordinasi dengannya ataupun Ketua RW saat penangkapan dilakukan. Dia menyebut baru mengetahui adanya drama penangkapan oleh para tersangga keesokan harinya setelah diberitahu oleh warganya. Jadi nggak tahu sama sekali, nggak dikabarin sama siapapun gitu. Setelah besoknya saya dikasih tahu sorenya saya dikasih tahu warga pada penangkapan, penangkapan di kios yang menjual kosmetik. Kasus penganiayaan maut yang diduga dilakukan oleh anggota TNI ini terungkap setelah jenazah korban ditemukan di sebuah sungai di Karawang, Jawa Barat lalu dikenali pihak keluarga pada 25 Agustus lalu. Kasus ini pun disorat publik di media sosial hingga akhirnya pada selasa 29 Agustus Pemdara Jaya menetapkan empat orang sebagai tersangga yakni seorang anggota PAS PAMPRES, dua anggota TNI, dan seorang warga sipil. Keterlibatan publik mengungkap kasus ini sejalan dengan keterangan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Daran Rikjen Hamid Tohari yang dalam rilisnya menyebut kasus ini berawal dari laporan masyarakat pada 14 Agustus lalu. Proses hukum yang dilakukan oleh Pemdara Jaya ini berapal dari laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 14 Agustus 2023 kemarin terkait dengan adanya dugaan penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Dan setelah dilakukan pengembangan oleh Polda Metro Jaya akhirnya dibuka ada keterlibatan prajurit TNI. Al-Araf, Ketua Sentra Inisiatif yang merupakan lembaga pemerhati hukum dan HAM menilai berulang kali anggota TNI terlibat kasus hukum tidak hanya soal pengawasan tapi juga soal peradilan militer yang tidak terbuka dan berpotensi memberikan keringanan para pelaku sehingga tidak ada efek cerah. Kita menginginkan satu peradilan yang terbuka dengan peradilan umum persis seperti kasus Ferdi Sambu dalam pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Jenderal Ferdi Sambu itu kan dilakukan oleh peradilan umum yang dilakukan secara terbuka sehingga publik bisa mengetahui korban bisa berada dalam proses persidangan hak-hak pengacara juga terlindungi jadi kita mendapatkan satu mekanisme peradilan yang fair and trial satu peradilan yang adil dan baik nah peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip pasal tanpa peradilan yang fair trial itu Lebih lanjut, Ketua Inisiatif Al Arab menambahkan perbaikan sistem peradilan militer harus menjadi bagian dari reformasi di tubuh TNI Meski peradilan militer dikritik Panglima TNI, Laksamana Yudho Margono dalam beberapa kesempatan menegaskan tidak ada satupun anggota TNI yang terlibat kasus hukum yang mendapat impunitas Bahkan, menanggapi kasus penganian maut yang diduga melibatkan anggota pas pampres itu yang menyebut para tersangka yang merupakan anggota TNI pantas dihukum mati Tim Liputan CNN Indonesia